Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persaudaraan, salam pencaksilat dan salam damai Untuk seluruh pencinta pencaksilat di Nusantara Baik dulur-dulur dan sahabat pencaksilat semuanya Disini saya akan membahas konten yang sedang viral ya Sebenarnya konten ini sangat sedih lah kalau kita dengar ya Yang mana terjadi bentrok antara Ormas BP atau Organisasi Masyarakat Pemuda Pajasila Dengan anggota persaudaraan setia hati terhati Saya juga mengutip kata-kata dari Kang Mas Deni Aprisani Yang mana asap itu tidak akan datang kalau tidak bersumber dari api Benar juga itu Sebelum mengklarifikasi kejadian bentrok antara kedua organisasi ini Simak dulu video berikut ini Ini udah bang 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 Ini udah merusak deh ketua air biid tonjokin nama dia Oke, itu tadi video bentrok antara Ormas Pepe dan pesaudaraan seti hati terhati ya. Di sini saya akan membahas kronologi kejadian, tetapi saya tidak akan membahas dari sebelah pihak, nanti saya dibilang berat sebelah gitu. Saya akan membahas kronologi, saya kutip dari berita, dan yang kedua saya kutip juga dari dulur-dulur pesaudaraan seti hati terhati yang berada di kota tersebut. Yang pertama saya akan membahas dulu nih kronologi, yaitu dikutip dari berita detik.com, Jakarta. Bentrokan terjadi antara Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas Pemuda Pacasila dan Persaudaraan Seti Hati Terhati atau PSHT di Bekasi. Bentrokan diduga terjadi karena pos Ormas Pepe diduduki. Bentrok keduanya menggara posnya Pepe itu diduduki oleh Ormas PSHT, kata Erna ketika dihubungi. Erna menjelaskan kejadinya berawal diduga ketika Toto menagi bayaran kopi yang dipesan anggota Ormas Pepe. Namun Ormas Pepe itu tak mau membayar kopi yang dipesannya. Akhirnya keributan pun terjadi. Ternyata setiap malam anggota Pepe yang dipos selalu pesan kopi lebih dari 6 gelas tapi tidak mau membayar. Karena situasi lagi sepi, dampak corona ini, Saudara Toto yang minta uang kopi dan terjadi adu mulut sehingga Saudara Iwan marah dan menendang Saudara Toto. Kemudian Saudara Toto membanting Saudara Iwan yang mengakibatkan kepalanya luka. Luka itu di bagian belakang dulu dulu. Selanjutnya sekitar 3 orang Pepe mengkeroyok Saudara Toto. Pada saat pengkeroyokan tersebut, Pepe mengeluarkan kalimat menantang organisasi setia hati terhati jelasnya. Selanjutnya, kedua pelah pihak sempat mediasi dan sepakat berdamai. Namun, sorenya terjadi bentrok susulan di jalan Igus Tingurah Rai, Bekasi Barat. Bentrokan ini juga terjadi ketika PSHT menduduki pos Ormas Pepe. Nah, Pepe-nya nggak terima nih posnya diduduki. Karena kan mungkin sudah emosi dari awal kemarin bentrok di warung kopi. Tapi karena emosi yang tersulut dari siang pada saat tagihan kopi, itu yang ribut di warung ya. Udah bertambah lagi bentrokan. Jadi, diduga bentrokan susulan karena adanya provokasi ucapnya. Akibat bentrokan ini, dua orang mengalami luka dan empat unit sepeda motor terbakar. Namun, lanjutnya situasi saat ini sudah kondusif serta airus lalu lintas kembali lancar. Kasat reskrim Polaris Metro Bekasi Kota Kompo, Bekasi Kota, menyatakan Yaitu Kompol Arman mengatakan pihaknya telah mengamankan sejumlah orang terkait bentrok tersebut. Namun, untuk beberapa orang yang telah diamankan dan barang bukti apa saja yang disita polisi, Arman tidak menjelaskannya. Sudah ada yang diamankan, nanti akan dirilis jelas Arman tersebut. Oke, itu tadi kronologi kejadian. Kita kutip dari berita detik.com dulu-dulu dan pencerita-pencerita silat semuanya. Selanjutnya juga saya mengutip. Karena saya ini ya, satu grup dengan konten kreator Nusantara, Terhate. Di sini saya mengutip. Pertama, Sampun mas, Iki dulur-dulur hantau podo siap gas nanti malam. Yang pertama itu. Oke mas, hati-hati dibalas. Kronologi pastinya piye mas. Langsung dibalas oleh dulur-dulur yang berada di daerah setempat. Ijin mas cerita awal, Dulur kita bukan buka warung kopi. Awalnya, dulur PSHT ini membuka warung kopi di Bekasi, Bintara. Kebetulan, tempat warung bukanya dekat pos pemuda Pancasila tadi. Terus, setiap malam, Pemuda Pancasila yang di pos pesan kopi lebih dari 6 gelas, tetapi tidak mau membayar. Gitu katanya. Karena situasi lagi sepi, dampak corona, Dulur-dulur kita yang buka warung minta uang kopi. Di situ, dulur kita juga emosi. Soalnya, lagi situasi seperti ini, alhasil dulur kita marah, spontan, mengeluarkan kata-kata yang gak enak. Nah, habis begitu, saling dorong dulur kita tersebut dikeroyok. Tiga orang, yang satunya mau nendang, Mas Loto, tapi kaki dari PP disaut sama Mas Loto. Dan kemudian, dari pihak tersebut, dibantinglah oleh Mas Loto tersebut. Makanya, terjadi berdarah dan bocor di bagian belakang dari pihak PP tersebut. Nah, habis itu, Mas Loto dimintain pertanggung jawaban. Sungguh luar biasa sekali ya. Mas Loto ini bertanggung jawab. Dibawanya ke rumah sakit sama Mas Loto, udah tanah tangan matrai juga, tapi dari pihak PP yang bocor kepalanya tadi, masih belum menerima. Ketika Mas Loto mau salaman, minta maaf kepada pihak PP, ngomong masalah belum selesai. Soalnya aku masih sakit hati, kata pihak PP tersebut. Dan di warung Mas Loto juga dikepung dari PP. Gelas lampu dipecai, dan ngomong-ngomong, kamu orang PSHT kan? Gerakin semua guru besermu, pasukanmu, sampai bawa-bawa begitu. Mas Loto pun gak terima, soalnya di warung Mas Loto ada lambang persaudaraan setia-tia-tia-tia. Itulah kronologi kejadian dulur-dulur. Jadi, ya yang namanya telah membawa nama organisasi ya, pasti dulur-dulur yang lain juga tersinggung. Karena kita sudah tahu sendiri, organisasi persaudaraan setia-tia-tia-tia ini adalah organisasi yang besar. Organisasi yang mengutamakan persaudaraan. Ketika saudaranya sakit, ketika saudaranya terkena musibah dan kejadian seperti ini, pasti saudar-saudaranya ingin membantu dulu-dulu. Makanya terjadi bentrok tersebut. Akan tetapi, kalau bisa, untuk kedepannya, dengan adanya kronologi dan klarifikasi ini, kita menghindari yang namanya bentrok, dan kita selesaikan secara kekeluargaan. Karena kita semua dilahirkan untuk bersaudara. Mungkin demikian klarifikasi tentang kejadiannya bentrok antara Ormas Pemuda Pancasila dan persaudaraan setia-tia-tia-tia di Kota Bekasi. Semoga klarifikasi ini dapat membantu dulur-dulur dan dulur-dulur semua mengerti tentang kejadian tersebut. Saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian klarifikasi ini dan saya juga minta kritik setasarannya. Saya akhiri. Salam persaudaraan, salam pecah silat, salam damai untuk seluruh pencinta pecah silat di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!